Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Siapa Abu Hurulullah kok tahu saja Rasul itu daul? Ya memang Rasulullah, siapa Abu Hurulullah itu adalah salah satu dari khutimnya Rasulullah Jadi kalau anak-anak santri melayangi para ustaz, para kiyai itu kan banyak mengetahui apa yang dilakukan ya Sehingga itu adalah bagian dari ilmu yang bisa kita ambil dari lelampah para ustaz, para kiyai, para kurama Abu Hurulullah itu awalnya adalah seorang buddha Tapi kemudian beliau adalah dia dimerdekatkan dan kemudian menjadi sahabat yang sangat banyak di dalam meriwayatkan hadir dari Rasulullah Karena 5 tahun beliau melayangi Rasul sampai beliau wafat Melayangi ya semuanya, tindak lampai nabi itu diketahui oleh Abu Hurulullah Kemudian diceritakan, cerita atau beriwayat itu kemudian menjadi beriwayat-riwayat hadir Nabi Dhaum, inna umati sabda menik umati msun Besok dari kiyamati ya Ibu yak tuuna bodoh teko Ibu yak tuuna bodoh teko sopuk umati Yang beriwayat Labet dan wudhu Labet itu adalah Sisa-sisa wudhu Atau pengaruhnya wudhu Jadi besok pada hari kiamat itu Dalam riwayatnya adalah gelap Gulita Apa namanya? Gelap Gulita Gelap Gulita Semuanya ruh Kusta disebut dengan hari Kebangkitan Semua orang mati Bakal dibangkitkan Kemudian di Hisap Nah orang yang ahli wudhu itu nanti Berjahaya wajahnya Berjahaya tangan dan Kakinya Menyinari dirinya sendiri Itu nanti kalau di hari kiamat Itu Melilat orang kok berjahaya Wajahnya Tangan dan kapitnya juga berjahaya Itu menunjukkan Dia itu ahli apa? Ahli wudhu Anak-anak termasuk ahli wudhu ya? Ahli ya Santri itu ahli wudhu Karena mesti jamaah lima waktu ya Bahkan di antara santri Ada yang selalu Menjaga wudhu Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu Itu namanya Baimu Tuhan Karena itu anak-anak Kalau berbubu itu jangan mengecek-gecek ya Gunakan air sebaik-baiknya Seminim-minimnya Karena itu Mampu 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 Tapi seluruh Maksudnya sampai dengkulnya Itu ya Agawi maksudnya Supaya melakukan Dengan sebaik Baiknya Supaya apa Melaksanakan atau melakukan apa Udu dengan Sebaik-baiknya Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Jadi kalau misalnya Udu itu sah Hanya masum sampai Mata kaki Jangan berhenti di mata kaki Maksudnya sampai ke mana Sampai ke Itu nanti Bercahaya nya lebih apa Anak? Lebih panjang Lebih panjang Mencorong sampai menyinari Orang lain Besok di hari Di dunia saja Sudah bisa dilihat ya Orang yang Pak Ali Wudu itu Wajahnya itu berseri-seri ya Sekalipun kulitnya itu Tanpa me-up Kulitnya bukan orang yang benih ya Tapi secara Tapi secara Kecat Kelihatan Nih Itu karena sering Ngarak Seling Itu kelihatan Melihatnya kita tidak dengan mata ya Melihatnya dengan Hati Ali Wudu Ketorong wajahnya berseri-seri Nah Nggak tahu Kusam Ayo Nanti Berkaca ya Apakah Termasuk orang yang berseri-seri Atau Kusam Nek kusam berarti Apa? Kudunya Gak pate Niat ya Kudunya Kurang Sempurna Ayo disempurnakan ya Tapi Habis bal balan Habis sepak bola Terus Nggak berseri-seri Ya maklum Tanpa keringat ya Setelah itu Mandi Wudu Ya Mutafakon Alay Habis disepakati Oleh Imam Bukhari Dan Imam Walah Buku Tami Redaksinnya Hadis Ikuli Muslimin Terdiri Imam Muslim Tanjur Ya Nanti yang Ketinggalan Nambal ya Besok Kalau mau Selesai Ramadhan Itu Kitab Tish Karena Akan diperiksa Naksin benar Atau Nggak Naksinnya Botan-botan Atau Nggak Nggak Ngi Diperiksa Namunnya Kitab Tish Wan Adis Diri Wayat Taki Saking Sayyidah Aisyah Radiallahu Angha Kolat Karena Aisyah Itu perempuan Maka Radiallahu Angha Terus Kolat Kolat Nabi Menertarikkan Kalau Corot Jowonya Itu Kalau Corot Jowonya Itu Biasanya Maknanya Nggak Woke Gitu Ya Gawoke Tertarik Itu Ya Ibu Nyok Sibu Gawoke Nabi Orko'a Tayamunu Tayamun Bukan Tayamun Taya Tayamun Dari kata Yamin Mendahulukan Yang kanan Tayamun Itu artinya Mendahulukan Yang kanan Kalau Tayamun Itu Menggunakan Debu Sebagai Gantinya Apa Ya Mendahulukan Yang kanan In dalam Ohne Kita Na'ulihi In dalam Ngagem Sandali Nabi Jadi Nabi Kalau Mau Pakai Sandal Ngagem Sandal Itu Mendahulukan Yang Kanan Sama Yang juga Ya Nama Yang Watar Watar Julihi Lang Sungkasan Nabi Sungkasan Itu Apa Pakai Isi Sisir Waktu Huri Hilang Bersuci Nabi Sesuci Di dalam Bersuci Nabi Selalu Mendahulkan Anggota Yang Kata Ketika Nabi Jahat Konya Menggunakan Tangan Astokan Kalau Membagi Sesuatu Siapa Yang Dikasih Duluan Orang Yang Ada Di Sebelah Kata Tidak Lampai Nabi Kulingi Sekabian Isha' Dalam Segala Hal Rasulullah Selalu Mendahulukan Yang Kanan Itu Nama Yuh Yuh Jibut Tayamun Beliau Sangat Senang Mendahulkan Yang Kanan Pernah Bagi Makanan Itu Yang Sebelah Kanan Didahulkan Mutafakun Aliyah Hadis Disepakati Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Adis Adis Keempat Tengah Wana Nabi Hureyra Hade Dilewayat Tengah Sakin Nabi Hureyra Wajah Aliyah 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 Nabi Ida Tawad Duk Tum Tad Kalane Hudu Sir Kabe Mana Yang Bermakna Sir Kabe Ida Tawad Untad Kalane Hudu Sir Kabe Hade Dau Mungkong Ngapitono Sir Kabe Timaya Minikum Kelawan Anggota Kanan Sir Kabe Piro Piro Anggota Kanan Sir Kabe Timaya Minikum Kelawan Piro Piro Anggota Kanan Sir Kabe Maksud Anggota Hudu Yang Sebelah Kanan Tangan Kanan Kaki Kanan Kuping Kanan Apa lagi yang kanan Ya Kaki Kanan Akhir Jahat Akhir Hadis Al-Adba Akhir Iman Tapat Wasoh Hakkalan Menilai Suha Bu Hadis Ibn Huzay Maka Iman Ibn Huzay Wanil Muhiram Bin Soqba Hadis Hid Taki Saking Al-Muhiram Bin Soqba Radiyallahu Anak Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ikut Tawa Doa Wudu Sopan Nabi Pemasa Hamon Sopan Nabi Bin Sopan Sopan Bun Bun Nabi Apa Bun Bun Nabi Mustoko Mustoko Yang bagian Agak Jepang Ini namanya Bun Mustoko Itu kepala Mustoko Bahasa Inggrisnya Itu Must Toto Wal Imamat Yang Serban Wal Kufayni Yang Yang Nabi Masih Musab Luruh Jadi Nabi Kalau Wudu Itu Kalau Nggak Pakai Serban Wudu Mengusab Apa Kepala Ya Nasih Bumbu Bumbunan Mustoko Kepala Bagian Atas Yang Bumbunan Nasih Kalau Nggak Pakai Serban Nabi Musab Apa Bumbunan Kepalanya Tapi Kalau Sedang Pakai Serban Nabi Nggak Pakai Musab Bumbunan Musab Apa Serban Nah Ketika Pakai Musab Pakai Kaos Kaki Dari Kulit Sepatu Dari Kulit Itu Ketika Nabi Itu Tidak Usah Dilepas Cukup Atasnya Saja Lupa Yang Kotor Bawahnya Yang Diusap Atasnya Yaitulah Sunat Musul Kalau Secara Akal Mestinya Yang Bawah Yang Diusap Karena Yang Kotor Tapi Kenapa Kemudian Yang Diusap Yang Atas Itu Rasul Sunat Kita Tinggali Itu Saja Karena Tidak Semua Hal Yang Sunat Itu Bisa Di Akal Dan Kemudian Kaitannya Dengan Mengusap Kepala Ini Terjadi Perbedaan Di Kalangan Para Ulama Ini Dengarkan Anak Lu Ganggu Nah Dengarkan Enggak Terjadi Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Kalau Menurut Imam Syafi'i Imam Syafi'i Maksafi'i Itu Kalau Mengusap Kepala Itu Cukup Sebagian Cukup apa Sebagian Pokoknya Ngenai Kepala Dengarkan Sebagai Tiga Rambut Tapi Harus Kena Kepalanya Karena Ayatnya Biru Situ Jadi Bukan Hanya Rambutnya Tapi Kepalanya Menurut Imam Syafi'i Pokoknya Ngenai Apa Kepala Apa Yang 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 Menurut Imam Malik Kalau Uju Harus Diusap Apanya Semuanya Semua Apa Semua Kepala Harus Diusap Diusap Yang Menurut Imam Malik Tapi Yang Uju Pakai Imam Malik Kalau Kedemai Orang Berusap Tidak Batal Tapi Uju Ini Harus Diusap Semua Kalau Ada Imam Lain Yang Berpendapat Yaitu Imam Abu Hanifah Bahwa Cukup Mengusap Seperempat Apa Seperempat Kepala Anak Kira Yang Mana Ya Kalau Sampai Buduhnya Ringan Ya Tapi Batalnya Juga Gampang Batal Kedemik Orang Laki Jadi Apa Batal Kalau Menurut Imam Malik Ujunir Koso Siti Tapi Kesenggel Orang Jenis Yang Berbeda Yang bukan Mangro Tidak Tidak Batal Ini Cocok Kalau Kita Sejam Haji Atau Umroh Itu Cocok Kita Gunakan Malik Tapi Josa Enak Buduhnya Pakai Shafi'i Batal Pakai Malik Itu PNAE Saja Kalau Mau Batal Pakai Malik Buduhnya Pakai Malik Itu Namanya Konsisten Kalau Buduhnya Pakai Shafi'i Batal Pakai E Buduhnya Pakai Shafi'i Pakai Malik Itu Talfed Namanya Yang Buduhnya Shafi'i Pakai Pakai Shafi'i Kalau Tidak Itu Namanya Talfed Talfed Itu Yang Nyampur Adu Itu Tidak Boleh Dalam Bermadab Harus Konsisten Asisten Lanjut Wa'an Jabir Radiyallahu'an Karena Jabir Lagi-lagi Maka Hori Yallahu Yallahu Sifati Haji Nabi Yang Merangaki Sifati Atau Caranya Haji Nabi Sifat Nabi Sifat Nabi Sifat Nabi Atau ibadah ya Ibadah akan bersenang nanti Soho Allah bersyukur Allah diklamat Artinya begini Kalau kita mau beribadah apapun Supaya dimulai dengan cara Yang sudah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Diajarkan oleh Allah Melewati Rasulullah Gitu ya Diajarkan oleh Allah Melewati Rasulullah Ini Apa namanya Pada saat ini Pada saat itu Konteksnya yang dibicarakan dalam Ini adalah bicara tentang S.A.I S.A.I itu harus dimulai dari gunung apa? Sofa Boleh gak dibalik dari mana atau sofa? Gak boleh Jadi makanya Kalau ibadah itu Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melewati Rasulullah S.A.W Kalau memulai ya Sesuai tuntungan Tidak boleh dibalik ya Misalnya S.A.I itu harus urut-urut-urut ya Harus urut-urut Taktit Nuli-nuli Taktit Sesuai dengan atur Taktit 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 Nah semangatnya tinggi Tapi gak punya ilmu Ilmu Akhirnya bagaimana? Jadi Radikal Jadi apa? Radikal Bodo Allah Akbar itu tadi Sudah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling Benar Ya Jadi semangat beragama Harus disertai dengan semangat berilmu Kalau S.A.W Ya bernaji ya Bersekolah Berjamaah Berjamaah Apalagi Mengikuti petunjuk Iyai Petunjuk Kuh Wa irsyadu us Tari Betul Petunjuk Kuh Sama Nek Kita semua ya Kalau gak untuk petunjuk buruk Ya gak bisa pintar ya Atau bisa pintar tapi Banyak keliru-keliru Kalau melakukan Melakukan apa saja Karena gak mengikuti petunjuk Sekarang dulu Ngaji nak Nah ngaji ya Ngaji tuh harus Pudu ya Terus stabil pikir Gak sambil ngomong Ayo mana kita tuh Kiri ya Wa anhu Nam saking soko mau Jabir Radiyallahu annaq Kola Radiyallahu anhu Kola Dawu Soko Jabir Sahabatnya Kana Kana ono Soko Rasulullah Sallallahu Anli Wasallam Iku idatawah doa Tadkalani Wudhu Soko Nabi Ini Bab apa tadi yang dipisalkan Wudhu Nomor 17 Wudhu Nomor 17 Kita Bulung-bulmaron Kana ono Soko Nabi Sallallahu Anli Wasallam Iku idatawah doa Tadkalani Wudhu Soko Nabi Adaro Mengutar Soko Nabi Memutar Itu Mubuh Nabi Sikot 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 Ayo Semuanya Pegang Sikot Ayo Semuanya Pegang Sikot Putar Putar Kenapa Harus Dibutar Sikot Itu Ada Lompat 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 Itu Harus Di Kajai Tepatnya Yang ada Lompat 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 Perempuan Itu Lompat 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 Itu Kalau Bersuci Juga Harus Di Ya Tengah Ia Itu Kan Lompat 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 Harus Suci Semuanya Jangan Sampai Ada Yang Tidak Terbas Ya Nanti Nggak Sah Gini Nah Kerenjaan Sok Hadis Soko Adaro Kurni Imam Dar Al-Ufmi Bi'isnadir Do'ay Bin Berawang Jangan Do'ay Ya Sahatnya Memang Do'ay Tapi Ini Makamnya Makamnya Bagus Bisa Dijadikan Segeman Hukum Yang Benar Disini Dikatakan Ini Bersumber Pada Abu Amdillah Jabir Bin Amdillah Bin Amr Bin Barang Asami Di Masyairi Sohabah Nah Diriwayatkan Dari Sahabat Yang Sangat Terkenal Jadi Matanya Bisa Dijadikan Sebagai Perleman Hukum Orang 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 Tidak menyebut ismallohi yang asmane Allah Maksudnya tidak bis mil Tidak bis alai ingatasi wudhu Jadi tidak sempurna disini Tidak sempurna wudhunya orang yang tidak menyebut asman Allah Ketika akan mengulai wudhu Segala sesuatu yang baik harus dimulai dengan miskirah Dalam gawe nabi itu disebutkan bahwa Segala kebaikan yang dilakukan seseorang Tapi tidak dimulai dengan miskirah Amal kebaikannya itu ditolak oleh Allah Ya makanya langkah-langkah kita itu membaca apa nama? Bismillahirrahmanirrahim Kalau uruh Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul berdoa Diwakili hadafil Pasukari Fadon Kalau orang yang kuasa begini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asia Sa'id bin Zahid, wadi Sa'id, nahu, da'i sekalian ini hadis Waqa'ala langgau Sofah Ahmad Ibn Ahmad Layak butuh orang tetap di dalam hadith Apa syai'un, suici-wici Ini hadisnya tidak terlalu kuat Wa antol hatabni mudorrit, musorrit Wa antol hatabni Apa itu? Mudorrit Musorrit Sangat semangat An-an-dihi an-jad-dihi Saking bapak Tolham An-jad-hi saking bapak Tolham Jadi diroyatkan dari Kuyur Dari kakir Bapak Kemudian anak Ini menunjukkan bahwa Mbahnya itu mengajarkan kepada anaknya Anaknya mengajarkan kepada Anaknya lagi Jadi kalau orang punya ilmu itu harus diculakan pertama kali kepada siapa? Ya keluarganya Jangan disimpel orang keluarga itu kalau punya ilmu Yang diajari dulu harus anak-anaknya Kayak begini nih Akhirnya anaknya kan bisa meliwarkan ilmu-ilmu itu Jangan sampai orang pintar mengajari orang lain Anak yang jiri Tidak diajari Atau ingin orang-orang yang mengajari Tapi anaknya tidak belum Nah ini bahaya Siapa nanti yang melakukan perjuangan Islam ini? Ya kalau anaknya berjuang ya harus jadi pejuang Anaknya berjaga menjadi pedagang Plus 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 Jadi Jadi berjuang Kalau santri Mesti jadi asapu Mesti jadi Berjuang Berjaga ini kan sampai kali ini Ya toh Berjuang itu apa ya? Melulang ya Zakat, infat itu kan berjuang ya Punya kepedulian Kepada Orang-orang yang membutuhkan Radiyallahu ankhol Dawu soko tolha Ra'idun ni ngali soko insul We dawu soko Jadihi Banyak yang melihatnya Ra'idun ni ngali soko insul Rasulullah Ibu sikir Rasul Sallallahu a'li wasallam Yafsiru Memisah soko rasul Memisah ya Bainal maldotiin Antarani kumur Wal istin syakilan Nyerot banyu maring Iru Misah itu artinya Mengambil kumur sendiri Ngambil lagi untuk apa? Nyerot banyu maring Iru Tapi nanti ada hadis yang Menceritakan bahwa Nabi itu Mengambil air sekaligus Untuk kumur Dan untuk nyerot air kemana? Nyerot Marmado itu apa artinya? Nyerot Marmado itu apa? Nyerot Umur Isti usah? Nyerot Ini gak boleh lupa Bahasa seperti ini ya Sampai kiamat Maknani loh Sama seperti itu Sampai kiamat 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 berjuang afrodah yang menghadirkan soal Abu Daud dan Imam Abu Daud disenang di doa ya satu lagi wa naliyah radiyallahu'an hadis di lewaya tadi sangin sadan aliyah radiyallahu'an disifatil wudu'in dalung caranya wudhuni dosul jadi keterangan itu dimedot-peda begitu ya gak apa-apa jadi ada orang yang menerangkan dari segi wajah membasuk wajah ada yang menerangkan dari segi membasuk tangan ada yang menerangkan dari segi mengusak kepala ada yang menerangkan umur kayak gitu ya kan biasa kita itu bicara enggak usul itu kalau nah misalnya tekan kan sepotong itu kan biasa itu semuanya ter-comfort oleh para prolihadisnya yang tercatat oleh para prolihadis luah biasa ya ulama-ulama ulama-ulama muli itu menelajari hadis ya dari gurunya, gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya, gurunya terus sampai kepada Rasulullah s.w.t ter-comfort ke orang-ulama muli di ceritakan di matahari di matahari ter-feititas terbuka di matahari di matahari di matahari di matahari Kubur-kubur-kubur, bros, bulur-kubur, bros, ayo kapet, baca kulur Kamu yang perut-perut tidak seperti itu, kubur itu sampai apa? Sampai berbersih, jika itu orang-orang yang lirai itu, lirai apa? Keluat Jadi gak buang buka enak itu? Keluar Jadi mau segar berurusnya Allah jika iya buka enak Terus gak atus, gila-bena, nabungnya enak Selalu ngetengi bisa Majem namanya Tosti 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 Ketika kita mau menghadap Allah ini Harus rapi Lebih rapi Bersih Pake kelakun Nggak laki pake kelakun Tapi kok Anggunya kayak anggunya duput ya Duput 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 Bayanggurulan Bayanggurulan Nyemprot Nyemprot Bakirin Soko Nabi Mengal kaki saking tapa tangan Alaliyah Kudukan Ngarap Soko Nabi mengambil Soko Nabi Maksudnya begini dalam hati sini diterangkan bahwa Nabi itu kumur dan nyerot banyi Marekirum Itu menggunakan satu tali am Berarti yang anak-anak Menggunakan tapak tangan yang dipakai Untuk mengambil air sekali Kusia untuk kumur dan Kenapa? Dan? Loh Untuk jalanin? Itu Kalau tadi kan mau misah habisnya ya Kalau ini? Sekalian Tapi kalau tangan kita tidak cukup ya Ini tangannya orang? A-A Kan bedek Kalau tangan kita? Kecil Kalau tangannya kecil ambilnya berpisah Dan itu keplot ini ya Karena tangannya gak? Kecil Kalau orang-orang tangannya besar Sekali ambil untuk apa? Untuk luar Untuk kumur dan itu nyerot Iya Kalau tangannya gede ya gak apa-apa Tapi gimana bisa gede orangnya kecil? Gede kan berosok airnya hanya Gede ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambulahi wabarakatuh